Kebenaran juga tidak bisa dibeli di toko manapun Kebenaran tidak ada dalam diri manusia Sesalah apapun dia Kebenaran harus dicari Ini merupakan kerinduan terdalam yang Tuhan ingin letakkan dalam hati manusia Kebenaran sejati bisa ditemukan Sebelum kita mendapatkannya kita tidak boleh berhenti mencari Dan mencari Meralih filsafat Dengan serius berburu kebenaran Sehingga ditemukan definisi Urayan tentang kebenaran Ayo perlindungan kita Yang menyatakan bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran Disebut orang yang berbahagia Dan akan diberkati Nah jika saudara Jika kita ingin menemukan kebenaran dalam hidup Kita harus terus mencari kebenaran Jika kita ingin diberkati Kita harus menemukan dan hidup dalam kebenaran Alkitab memberitahu bahwa rahasia Bahwa sumber kebenaran adalah firman Tuhan Yesus berkata bahwa Satu-satunya kebenaran Itu berarti bahwa pencarian Akan kebenaran baru berakhir jika kita mengenal Tuhan Yesus Di dalam Yesus saja kita akan menemukan kebenaran Apakah ada kebenaran yang lain di dunia Kebenaran tidak bisa kita dapatkan dari buku-buku yang ditulis para pujanga-pujanga Dan ahli-ahli filsafat Kebenaran bukan datang dari nasihat orang bijak Saudara Saudara dikasih Tuhan Hanya kebenaran dari mulut Yesus Yang bersifat mutlak Atau absolu 100% benar Bukan setengah benar Saudara Alkitab mengatakan bahwa Kebenaran Allah itu mutlak dimana saja Kapan saja dan bagi siapa saja saudara Kita harus waspada Jika ada pendapat yang menyatakan bahwa Kebenaran itu bisa ditemukan dimana saja Tergantung orang dan waktu Kebenaran hanya ada di dalam Yesus Dan di dalam firman Ya Haleluya